5 orang komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4 L300 di Ringkus Reserse Mobil Natoresmo Polrestabes, Surabaya. Komplotan yang sudah beraksi di 50 TKP juga memiliki jaringan di luar kota, mulai Batu, Malang, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Salah satu aksi komplotan spesialis pencurian kendaraan L300 sempat terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV ini satu persatu dari 5 pelaku bisa diringkus anggota Reserse Mobil Natoresmo Polrestabes, Surabaya. 5 pelaku di antaranya kolis 37 tahun otak komplotan Agus Warga Kalibutu, Yayan Warga Kandangan Jaya, serta Wardono dan Ervan Warga Sememi, Surabaya. Mereka berhasil diamankan di tempat terpisah setelah tertangkapnya otak pencurian kolis di Gresik. Sementara itu Kandit Resmo Polrestabes, Surabaya, Ibtu Bimasakti mengatakan, sepak terjang komplotan ini bisa dibilang tak main-main, selain tak segan-segan melukai korbannya, komplotan ini sudah beraksi di 50 TKP, terakhir membawa kabur mobil L300 di Jalan Tidara, Surabaya. Hasil kejahatan komplotan ini kebanyakan dibawa ke Madura, dicual dengan harga Rp25.000.000-Rp30.000.000. Tim Antibandit Prostabes, Surabaya, berhasil mengungkap pelaku R4, R300, yang belakangan ini sudah mulai lagi. Kita berhasil mengamankan komplotan ini, mengasalkan ada laporan dari masyarakat. Yang pertama, kita melakukan penyelidikan, ternyata kita menemukan di situ mereka pemain lama dan pemain baru lah ya. Kita pun juga main di beberapa kota di Jawa Timur ini, yang sebelumnya teman-temannya pun ditangkap oleh Poles Malang. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis marang, gunting potong resi, kunci teh, serta bekas gembok rusak. Atas tertangkapnya lima pelaku, polisi tengah memburu komplotan lainnya yang masih DPO.